Sejak kemarin, media sosial diramaikan dengan fenomena Om Telolet Om. Tapi ternyata kehebohan tidak berhenti di situ saja. Karena hingga kini, topik unik ini masih menjadi perbincangan para netizen. Bahkan, para selebriti tanah air pun ikut mencobanya sendiri dan mengunggah pengalaman tersebut ke media sosial. Seperti yang dilakukan oleh Ria Ricis dan Rizky Febian baru-baru ini. Om Telolet, 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 Yeeaaah, Wuhuuu! Saking terkenalnya fenomena ini, para netizen juga dibuat tertawa dengan munculnya berbagai meme. Salah satunya menggambarkan Roma Irama dan Ani. Dalam meme tersebut, Ani terlihat histeris sambil menutup kuping saat Roma memparodikan lagu Ada Kodok. Tak hanya viral di Indonesia, beberapa penduduk dunia juga tertarik mencoba berdiri di dekat bus. Sambil berteriak, Om Telolet Om, seperti yang dilakukan oleh para pria di kota New York berikut ini. Om Telolet Om! Om Telolet Om! Fenomena ini juga mendapat perhatian tersendiri dari beberapa pesohor dunia. Seperti DJ Snake, Zed, Yellow Cloud, dan Martin Garrix. Bahkan pelantun desert yaitu Dawin, berencana untuk menggunakan Om Telolet Om sebagai judul lagu terbarunya. Seperti yang disampaikan di Twitter pribadinya. Dan karena ramai diperbincangkan di kalangan musisi, fenomena ini akhirnya secara khusus dibahas di alaman resmi musik dunia, Billboard, dan media online, BBC. Tak hanya menjadi perbincangan, ada pula musisi yang menjadikannya fenomena ini sebagai inspirasi dalam berkarya. Lihat saja remixer internasional Fire Beats, yang merimix semua kelakson Telolet dalam sebuah lagu bergenre EDM. Selain itu, ada pula DJ asal Belanda, Umed Oskar, yang mengunggah sebuah foto studio lengkap dengan alat musik dan komputer. Dengan tulisan Om Telolet Om, seakan memucurkan proyek barunya secara tidak langsung. Benar saja, selang beberapa jam, ia kembali muncul dengan remix dari Om Telolet Om yang diunggah ke Instagram dan Youtube. Menariknya, karyanya ini dibuat dengan latar belakang kompilasi yang menggambarkan hal-hal konyol di tengah jalan. Mulai dari bus yang ugal-ugalan, hingga bus yang mencoba menyusuri jalan saat manjir. Namun sayangnya, banyak yang mengira karya ini dibuat oleh DJ Marshmallow. Khususnya setelah munculnya video sang DJ saat melakukan aksi di atas panggung, dengan lagu serupa. Good people, ternyata ini bukanlah satu-satunya hoax yang muncul terkait fenomena ini. Karena ramai diberitakan kalau Obama juga memberikan komentara di Twitter, seperti yang terlihat pada tweet berikut ini. Namun nyatanya, hingga kini pria 55 tahun tersebut sama sekali tidak memberikan pernyataan demikian. Di kedua media sosial resminya. Selain munculnya berita hoax, ada pula Zed yang menjadikan momen ini untuk mengingat kembali perjalanannya selama di Indonesia. Dengan mengunggah video pemandangan di Bali dan Jakarta, yang digabungkan dengan musik bergenre EDM. Hingga saat ini, video yang berdurasi 1 menit 34 detik tersebut, kini telah ditonton lebih dari 170 ribu kali oleh followersnya. Nah, itulah tadi Om Telolet Om, yang tak sengaja menjadi viral di seluruh dunia. Kira-kira fenomena apa lagi yang akan menjadi trending di media sosial selanjutnya? Kita tunggu saja ya, Good People. Kenapa? Terima kasih telah menonton!